Dua hari berturut-turut, teror ledakan perangkat komunikasi menghantui Lebanon. Usai ledakan ratusan pager yang menewaskan 12 orang pada selasa 17 September 2024, sehari setelahnya, walkie-talkie dan beberapa jenis alat komunikasi ikut meledak secara bersamaan hingga merenggut 20 nyawa. Dalam hal ini, Israel disebut-sebut sebagai dalang dari teror ledakan misterius ratusan perangkat komunikasi di Lebanon. Meski belum ada keterangan apapun dari Israel, namun kekhawatiran akan potensi meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hezbollah pun meningkat. Mengingat, keduanya juga telah terlibat aksi militer saling balas selama 11 bulan terakhir di perbatasan wilayah Israel Utara dan Lebanon Selatan. Menanggapi teror misterius tersebut, Hezbollah pun bersumpah akan membalas Israel atas serangan ratusan pager meledak hampir bersamaan di Lebanon. Israel sendiri belum berkomentar apapun terkait tuduhan dan ancaman yang dilayangkan Lebanon dan Hezbollah tersebut. Meski begitu, Menteri Pertahanan Israel Yov Galen kedapatan sempat meminta pasukan militernya untuk siap menghadapi Hezbollah yang lebih kuat. Hal itu diungkapkan Galen saat berkunjung ke pangkalan udara Ramad David di Israel Utara. Alih-alih berfokus dengan ambisi Israel melumpuhkan Hamas, menhan Israel itu justru mengatakan Tel Afif mengalihkan perhatiannya ke Hezbollah. Di depan prajurit militer Israel, Galen memang tak menyinggung sedikitpun soal ledakan perangkat elektronik. Ia hanya tampak memuji pekerjaan tentara dan badan keamanan Israel dengan mengatakan klaim hasil yang sangat mengesankan. Belum dapat dikonfirmasi kapan tepatnya video tersebut dibuat. Namun, Kementerian Pertahanan Israel merilis secara online pada 18 September 2024 usai gelombang ledakan kedua walkie-talkie di Lebanon. Terima kasih telah menonton!